Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Bersama Ibu Negara Ibu Hajah Iryana Joko Widodo Yang juga alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla Bersama Ibu Ketua MPR RI Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani Ketua DPD RI Dan para pimpinan lembaga negara Republik Indonesia Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang tidak bisa kami sapa satu persatu Panglima TNI dan Kepala Polisian Republik Indonesia Para Duta Besar Negara Sahabat Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pimpinan Pusat Asia Propdin Samsuddin bersama para sesepuh Muhammadiyah Gubernur Jawa Tengah Wali Kota Surakarta Mas Gibran Para tokoh dan tamu undangan berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri Seluruh anggota peserta dan peninjau muktamar Muhammadiyah dan Aisyah Direspected Prop Abbas Suman Rep. Lauren Basanasis Prop Catherine Marshall Prop Mustafa Sherik Prop Muhammad Assama Prop Desmond Kahil Al Ustaz Muad Ibrahim Dan seluruh peserta World Peace Forum Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Beserta Panitia dan para pendukung acara Para penggembira Dan seluruh warga persyarikatan Yang cintanya luar biasa terhadap gerakan Islam tercinta Serta hadirin Yang kami hormati Alhamdulillah Pada hari ini Muhammadiyah dan Aisyah Dapat melaksanakan pembukaan muktamar ke-48 Muktamar di Surakarta ini tertunda karena musibah COVID-19 Semoga pandemi Dapat segera berakhir Meski saat ini belum sepenuhnya berakhir Atas nama Muhammadiyah Dan seluruh peserta Dan penggembira Kami menyampaikan terima kasih khusus Yang sedalam-dalamnya Atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia Bersama Ibu Negara Yang dalam Beberapa minggu ini Maraton Sejak dari KTT G20 Bali Sampai ke Kamboja Bangkok Dan sebentar lagi KTT ASEAN Dan selamat atas keberhasilan Memimpin Presidensi G20 Yang telah melahirkan Deklarasi Bali Di tengah situasi geopolitik dunia Yang syarat ketegangan dan tidak mudah Kepada Bapak Presiden Kami mohonkan amanat Dan membuka secara resmi Pelaksanaan Muqtamar Muhammadiyah dan Anisiyah Ke-48 hari ini Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan Muqtamar ke-48 Muhammadiyah Mengambil tema Memajukan Indonesia Mencerahkan Semesta Muhammadiyah dalam memajukan kehidupan bangsa Bukanlah akan Tetapi telah dan terus berkiprah satu abad lebih Dalam lintasan pergerakannya Melalui berbagai amal usaha dan dakwah Kemasarakatan yang mencerdaskan Dan mencerahkan Dari pusat kota hingga desa Dan pelosok-pelosok terjauh Muhammadiyah hadir Tiada henti melayani negeri Hidmah kebangsaan ini lahir Dari pikis-pikis keislaman Berwawasan nasionalisme inklusif Agar Indonesia Makin berkemajuan Di segala bidang kehidupan Dan dalam perjalanan satu abad lebih inilah Muhammadiyah terus berkiprah Bekerja Dan berkeringat Dalam memajukan kehidupan bangsa Kini dan ke depan Perjuangan Indonesia semakin tidak ringan Di samping Jejak dan prestasi keberhasilan Indonesia menghadapi arus globalisasi Modernisasi abad ke-21 Revolusi Iptek Serta perkembangan geopolitik, ekonomi, dan budaya global Yang sangat dinamis Dengan segala masalah dan tantangannya Bersamaan dengan itu secara domestik Juga mengalami dinamika baru Pas cari informasi Dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya Yang kompleks Muhammadiyah meyakini Bahwa bangsa Indonesia sejatinya Dapat menjadi negara yang maju Adil dan makmur Muhammadiyah percaya Indonesia dapat menyelesaikan Masalah-masalah dan tantangan berat yang dihadapinya Optimisme ini lahir Karena Indonesia memiliki sejumlah modal penting Dan strategis Untuk menjadi negara besar Seperti sumber daya manusia Dan sumber daya alam Yang potensial dan dianugerahkan Tuhan Kuncinya ialah Bagaimana mengurus Indonesia dengan baik dan benar Sebagaimana dimandatkan oleh para pendiri Indonesia Disertai dengan perjuangan yang sungguh-sungguh Kebersamaan Dari semua pihak Karenanya Segala proses bernegara Termasuk pemilu 2024 Niscaya menjadi jembatan emas Bagi terwujudnya kehidupan kebangsaan yang bersatu Berdaulat adil dan makmur Bagi seluruh rakyat Indonesia Seluruh pihak yang berkontestasi Mesti berkomitmen tinggi Dan memastikan Mampu melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Serta ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Sebagaimana dideklarasikan oleh para pendiri Indonesia Para kontestan pemilu 2024 Tentu memiliki obligasi moral yang tinggi Untuk menjadi para pemimpin dan wakil rakyat Yang berjiwa kesatria Pancasila Yakni menjadi Para negarawan yang mempraktekan nilai-nilai luhur Pancasila Dalam berbangsa bernegara di dunia nyata Sekaligus Membawa Indonesia Ke perwujudan cita-cita mulia Para elit Indonesia juga dapat menjadikan agama Sebagai sumber nilai moral dan spiritual Yang melahirkan public good Dalam berbangsa Karena agama Memperoleh tempat penting dalam sejarah Konstitusi Dan jati diri bangsa Semua pihak dituntut berkomitmen Menjadi suri teladan Dalam menempatkan kepentingan Indonesia Di atas kepentingan diri Kroni dan golongan sendiri Sekaligus menjadi perkat persatuan Indonesia Serta menjauhi sikap saling membenci Dan memusuhi Yang membawa pada perpecahan bangsa Dan merugikan masa depan Indonesia Setiap elit bangsa yang berkompetisi Harus sudah selesai Dengan dirinya Yakni meletakkan politik dan kekuasaan Sebagai jalan utama berhidmat sepenuhnya Bagi kejayaan Indonesia Letakan pemilu dan seluruh proses berbangsa Bernegara dalam visi yang luas Memajukan Indonesia Sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi Pastikan Indonesia emas tahun 1945 Berjalan dalam peta jalan yang benar Untuk mewujudkan cita-cita luhur Indonesia Menjungjung tinggi nilai agama Pancasila Dan kebudayaan luhur bangsa Bapak Presiden Dan hadirin yang kami hormati Muhammadiyah dalam memajukan bangsa Dan mencerahkan semesta Menempuhnya dengan perjuangan nyata Berbasis spirit Ifda binapsika Memulai dari diri sendiri Perkembangan Muhammadiyah di dalam maupun luar negeri Menunjukkan kemajuan yang dinamis dan progresif Etos kemajuan bertumbuh mekar Di seluruh tanah air Dan mancan negara Amal usaha di berbagai bidang berkembang pesat Dengan jumlah prestasi terbaik Sedangkan peran mencerahkan semesta Antara lain Diwujudkan dalam karya nyata Yakni dengan mendirikan Universiti Muhammadiyah Malaysia Muhammadiyah Australia College di Melbourne Markas dakwah dan TK Abadi Cairo Serta pergerakan PCI-MPCIA Di 28 negara Perkembangan yang meluas tersebut Memberi optimisme bagi masa depan Muhammadiyah Dalam menghadapi dinamika Masalah Tantangan Lokal, nasional, regional, dan global Seiring dengan pesan dan spirit Al-Quran Yang menjadi patokan hidup kita bersama Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah engkau kepada Allah Dan hendaklah setiap orang memperhatikan Apa yang telah diperbuatnya Untuk hari esok Dan bertakwalah kepadanya Sungguh Allah mencintai Dan maha teliti Terhadap orang-orang Yang kamu berbuat Kebaikan Muhammadiyah dengan pandangan Islam berkemajuan Dan kiprahnya dalam berbagai bidang Berkomitmen untuk terus berkiprah Memajukan Indonesia mencerahkan semesta Dalam radius yang luas Dan makin berkualitas Muhammadiyah hadir sebagai eksemplar Atau role model Gerakan keagamaan dan kemasyarakatan Yang memberi solusi atas persoalan-persoalan Keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta Hal itu sejiwa dengan misi Tazdid Muhammadiyah Untuk menampilkan model hidup maju Berbasis agama yang berwawasan Al-Ashr Atau Asyorya Yakni wawasan kemodernan Yang berbingkai iman ilmu amal saleh Dan perjuangan tak kenal Allah Menuju terwujudnya khaira umat Yang berperadaban utama Melintasi zaman Akhirnya Kami menyampaikan terima kasih Kepada seluruh pihak Atas kehadiran Bantuan Dukungan Dan partisipasinya Untuk pelaksanaan muktamar ini Kami bersyukur kepada Allah Atas segala nikmatnya Seraya memohon anugerah Agar muktamar ke-48 Terlaksana dengan baik dan sukses Menjadi muktamar yang bermartabat Muktamar uswah hasana Muktamar yang berkemajuan Dan muktamar yang merekat uhua Sebagaimana Sepenggal reprend Derap berkemajuan Yang mari kita nyanyikan bersama Satu, dua, tiga Di Solo Jalin Uhua Muktamar satukan langkah Bersama majukan Indonesia Di Solo Jalin Uhua Muktamar satukan langkah Bersama cerahkan semesta Sang Surya Suluh peradaban Sang Surya Suluh peradaban Nasru minallahu wafatun qarib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati